Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman nah yang satu ini lagi mahal banget ya teman-teman satu kilonya tuh 60 ribu tapi kalau lagi mahal itu jadinya kepengen hari ini lagi ngumpul-ngumpul buat membuat jengkol disambelin rasanya enak, bumbunya sederhana ya yang ada aja di dapur nah ini disandingkan dengan nasi panas udah gitu aja karena lagi mahal gak usah pake apa-apa lagi lalapnya lalap timun lalap timun, langsung ini bumbunya ya 100 gram cabai 1 buah tomat, 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah semuanya dihaluskan ya lalu kita goreng terlebih dahulu 500 gram jengkol yang sudah direbus dan dicuci bersih ini buat sudah rendam semalaman lalu rebus selama 3 kali biar aromanya tuh tidak terlalu menyengat ini kita goreng bolak-balik di osreng-osreng sampai mateng ya tapi sesuai selera aja kayak begini nih gak terlalu kering ya kalau terlalu kering kadang-kadang nanti keras udah diangkat lalu masukkan deh tuh sambal yang sudah kita haluskan tadi tambahkan 3 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk dan setengah ibu jari lengkuas 1 sendok teh garam maaf setengah sendok teh garam terus diaduk ya tambahkan minyak nih terlalu garing ya tambahkan juga setengah sendok teh kaldu bubuk biar ada manis-manisnya ditambahkan 1 sendok makan kecap manis kecap manisnya bisa diganti dengan 1 sendok teh gula nah udah deh masukkan jengkol yang sudah kita goreng tambahkan sedikit lada bubuk jika suka ya kurang lebih setengah sendok teh biar rasanya kuat kita osreng-osreng sampai sambalnya itu menempel semuanya matikan kompornya dan jengkol sambalnya atau jengkol balado siap disajikan nah teman-teman demikian ya resep kali ini jengkol disambelin yang enak selamat masak enak untuk keluarga salam kuliner Nusantara dan selamat menikmati 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 Terima kasih.